Partai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Partai Demokrat malam ini menggelar rapat pimpinan nasional, Rapimnas di Jakarta Convention Center, JCC Senayan, Jakarta. Rapimnas Partai Demokrat dihadiri seluruh Ketua Umum dan Pengurus Partai Politik Pendukung Koalisi Indonesia Maju, serta ribuan kader Partai Demokrat. Dalam pidatonya, AHM mendeklarasikan secara resmi dukungan Partai Demokrat untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Dihadapan ribuan peserta, Rapimnas Partai Demokrat, Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato politiknya. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka, mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Dalam pemilu 2024. Demokrat! 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 Prabowo! 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 Terima kasih. Ini saja, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti telah menyampaikan dukungan Partai Demokrat dan keputusan Partai Demokrat untuk mengusung diri saya, Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Atas dukungan dan keputusan mengusung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga saya telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat Dukungan tersebut bagi saya adalah suatu wujud kepercayaan dan harapan yang diletakkan di atas pundak saya bersama dengan partai-partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini. Terima kasih atas harapan yang kalian berikan kepada saya. Sementara itu Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan Partai Demokrat Sulawesi Tengah akan bahu-membahu memenangkan Demokrat di Sulawesi Tengah. Untuk dukungannya tentu kami akan menggerakkan seluruh elemen partai politik, partai kami, partai Demokrat yang ada di Sulawesi Tengah sampai ketika anak rati. Untuk semua bahu-membahu kalau Pak SBY bilang mau turun gunung maka wajib bagi kami untuk turun ke masyarakat memenangkan Partai Demokrat Insya Allah Pak Prabowo menang di Sulawesi Tengah.